Meski berstatus sunggulan ketiga di sektor ganda putra kejuaraan dunia bulu tangkis 2022, pasangan Indonesia Muhammad Aksan Hendra Setiawan tidak menyangka bisa lolos ke babak semifinal. The Daddies melaju ke babak empat besar untuk menghadapi junior mereka, yakni pasangan Indonesia Fajar Alpian Muhammad Rian Ardianto. Pusai berhasil menaklukkan wakil India, MR Arjun Kruf Kapilang pada Jumat 26 Agustus 2022. Pasangan nomor tiga dunia itu menang relatif cepat, dengan skor 21-8, 21-14, hanya dalam waktu kurang dari 30 menit saja. Padahal di dua dari tiga pertandingan sebelumnya, kontra Arjun Kapila, Aksan Hendra selalu harus menguras banyak tenaga, meski menang juga. Pada All England 2022, ada rubber gate, dengan skor 15-21, 21-12, dan 21-18. Tidak jauh berbeda dengan duel di badminton Asia Team Championship 2022, yang berkesudahan dengan skor 21-10, 14-21, 23-21. Muhammad Aksan Hendra Setiawan cukup target bisa melaju sejauh ini. Tetapi mereka tidak mau berpuas diri terlebih dahulu. Penampilan terbaik juga akan ditampilkan The Dead East di partai selanjutnya. Empat dari tiga pertemuan sebelumnya, kita selalu bermain rubber gate, dengan mereka walau kita menang. Itu menjadi perhatian kita untuk laga ini, ungkap Hendra. Kita belajar dari pertemuan terakhir di Singapura, untuk jangan banyak mati sendiri, dan bermain menyerang duluan. Tambah pria yang baru merayakan ulang tahun ke-38 itu lagi. Kita tidak menyangka bisa melangkah sejauh ini. Bisa masuk ke babak semifinal merasa kejutan juga, ucap Ahsan saat ditemui tim humas dan media PPBBSI di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo Jepang usai pertandingan. Tapi kita tetap fokus untuk besok. Tambah atlet 34 tahun yang sudah memenangi tiga kejuaraan dunia bulu tangkis saat berpasangan dengan Hendra tersebut. Bertemu dengan Fajarian kan sudah sering dilatihan, jadi sudah pasti tahu kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi, kita akan kasih yang terbaik untuk besok. Imbu Hendra lagi. Sebagai informasi, partai semifinal besok adalah ulangan semifinal kejuaraan dunia bulu tangkis edisi 2019 yang berlangsung di Basel, Swiss. Kala itu, laga dimenangkan Ahsan Hendra dengan skor 21-16, 15-21, 21-10 dan akhirnya mengklaim medali emas di babak final. Sementara pertemuan terakhir kedua pasangan terjadi bulan Juli lalu di final Malaysia Masters 2022 yang dimenangkan Fajarian dengan straight game 21-12, 21-19. Saat ini, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan masih unggul dalam head-to-head melawan Fajar Alpian Muhammad Rian Ardianto. Dalam tiga pertemuan sebelum semifinal kejuaraan dunia 2022 nanti, Dededis yang memegang peringkat ketiga dunia itu mampu menang dalam dua dari tiga duel yang sudah tersaji. Yang pertama, saya mengucap syukur Alhamdulillah bisa menang hari ini. Pertandingan tetap tidak mudah karena kita harus benar-benar fokus melawan mereka. Ya, mungkin kita belajar dari pertemuan sebelum-sebelumnya ya. Jadi, di Singapura kita ketemu mereka juga rame. Jadi, ya kita berusaha mengontrol hari ini sih. Terima kasih telah menonton! Saya mengucap terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, kita bisa menang hari ini. Pertandingan yang tidak mudah. Pertandingan dari saya pertama, saya kedua. Lawan bermain sangat bagus dan kita cukup tertekan. Ya, hari ini lawan bermain bagus ya. Jadi, kita tidak mudah. Terus juga kita harus istilahnya ngeduluin depannya ya hari ini.